PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita berada di gerbang kota kudus Kita akan membaca tulisan kudus kota kretek Tetapi jika mempelajari jauh lebih ke dalam Kita akan menemukan ada pengaruh yang besar Terhadap perkembangan kota kudus Baik secara Jawa, Arab, Cina, bahkan kolonial Lagar Bubrah Bangunan cagat budaya ini berada di desa Demangan Lokasinya tidak begitu jauh dari Menara Kudus Yaitu sekitar 300 meter Ada pun struktur bangunan Lagar Bubrah Berupa tumpukan batu bata berwarna merah Yang mengelilingi kompleks bangunan Di beberapa bagian tembok Terdapat batu bata yang diukir sedemikian rupa Bagian atap atau genteng Berbentuk joglo Berwarna kecoklatan Mirip rumah joglo khas kota kudus Dan di luarnya Kita bisa melihat Menhir dan Yoni Menelusuri jejak kota kudus Tidak bisa terlepas dari Kiai Telingsing Dan Jakfar Sodik Atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus Kiai Telingsing berasal dari Yunan Tiongkok Selatan Bapak dari Kiai Telingsing Berasal dari Arab Yordan Sedangkan ibunya orang Cina Kiai Telingsing merupakan salah satu cikal bakal Penyebar agama Islam di Kudus Selain menjadi mubalek Beliau juga seorang pedagang Serta seniman Salah satu hasil karya yang terkenal adalah Motif lukisan dinasti Sung dari Tiongkok Kiai Telingsing juga lihai dalam seni rupa Khususnya memahat dan mengukir Kalian mengukirnya dapat dilihat Pada motif ornamen rumah joglo pencu Sebagai rumah adat kota kudus Sunan Kudus merupakan keturunan Sultan Palestina Ayahnya Sunan Ngudung Merupakan putra Sultan di Palestina Keluarga ini kemudian hijrah ke Jawa Pada zaman kerajaan Majapahit Sunan Kudus tidak lagi aktif di dunia politik Dan fokus menyebarkan dakwah Islam Dalam menyebarkan agama Islam Sunan Kudus dan Kiai Telingsing sangat berhati-hati Karena masyarakat pada waktu itu Menganut agama Hindu, Buddha, animisme Strategi dakwah yang beliau usung adalah Melalui pendekatan seni dan budaya Sunan Kudus berhasil menggabungkan arsitektur Islam Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa Ini akan memberikan kesan Bahwa agama yang dibawa oleh Sunan Kudus Sama dengan agama mereka Selain menggabungkan unsur arsitektur tersebut Sunan Kudus juga memerintahkan kepada masyarakat Supaya jangan menyebleh sapi Masyarakat Hindu menganggap bahwa sapi atau lembu Adalah binatang suci yang tidak boleh diganggu Struktur menara dibagi beberapa bagian Bagian kepala atau di bawah atap Terdapat beduk yang digunakan sebagai penanda waktu sholat Sementara bagian badan memiliki ruang kecil Atau relung yang dikosongkan Jika dalam bangunan pura Relung ini biasa diisi patung Lalu bagian kaki terdapat ornamen-ornamen motif Hindu Atap masjid turut pengadopsi arsitektur Hindu saat itu Yang dibuat tumpang dengan jumlah ganjil Selain itu Di lingkungan menara kudus terdapat pula sejumlah gerbang Mirip candi-candi zaman kerajaan Majapahit Dalam penyebaran agama Islam Dapat ditemukan jejak Jawa, Arab, Cina Sedangkan jejak kolonial Kita dapat melihat dari sisi infrastruktur bangunan Yang berada di kota kudus Kurang lengkap kalau kita meninggalkan kuliner khas Yang melegenda dari kota kudus Lentok Tanjung Konon ceritanya Waktu zaman kerajaan Datang beberapa wali untuk menyebarkan agama Islam di area kudus Mereka ingin membangun sebuah masjid tanpa diketahui biak kerajaan Ketika mereka mengangkat bahan bangunan Terdengar suara ketukan saringan kelapa dari seorang ibu penjual nasi Suara tersebut mirip dengan suara beduk subuh Sehingga mereka menghentikan pekerjaannya Sang wali menyelidiki Dan kemudian mengetahui bahwa ketukan tersebut berasal dari penjual nasi Yang buka hingga larut malam Sang wali kemudian mengeluarkan peringatan kepada warga desa Tanjung Untuk menyiasati hal itu Para warga pun mengganti menu pokok warung mereka dengan lentok Sejak saat itulah Warga banyak yang menjual lentok Untuk menambah cita rasa pada potongan lentok Warga pun membuat sayur khusus Geliat kehidupan kota kudus makin lebih baik Ketika filosofi sunan kudus kembali disebarluaskan Gus Jigang Filosofi Gus Jigang mengajarkan masyarakat kudus Menjadi orang yang berkepribadian bagus Tekun mengaji dan pandai berdagang Seperti lentok Tanjung Makanan khas kudus ini Sekarang dapat dijumpai tidak hanya di desa Tanjung Karang Melainkan hampir di seluruh pelosok kota kudus Rumah adalah tempat tinggal Rumah adat kota kudus yaitu Joglo Pencu Salah satu hasil karya kaitelingsing Dalam seni rupa yaitu memahat Dapat dilihat pada ornamen yang ada di rumah Joglo Pencu Ada beberapa rumah Joglo Pencu Yang masih difungsikan sebagai tempat tinggal Ya ini informasinya berapa tahun? Berapa tahun Berarti kira-kira dari tahun berapa ya? 1921 Wajil aku tanggungnya Mana putih? Era sebelum kemerdekaan Untuk kelengkapan bentuk interior dan eksterior Dari rumah adat kudus Bisa dilihat di Museum Kretek Salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian Jejak kota kudus ternyata mengandung beberapa unsur seni Ada beberapa kesenian di kota kudus Yang sampai sekarang masih berkembang Dan dipertahankan oleh para seniman Kon jalan Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Pertama, Maten Haggad Kudus Akhir kata Semoga tayangan ini dapat menginspirasi untuk karya kami selanjutnya Jika ada salah dalam pengucapan dan pengambilan gambar yang kurang baik Kami mohon maaf Salam budaya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh